Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Samuel dari TKC Curug Sampai gembala kita hari ini Perenungan kita diambil dari 2 Korintus 13 2 Korintus 13 ayatnya yang ke 11 hingga 13 2 Korintus 13 ayat 11 hingga 13 Demikian muncul mantu Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah Usahakanlah dirimu supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Saati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus Salam dari semua orang kudus kepada kamu Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekali Mati yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Perbedaan adalah sesuatu yang nyata di dalam hidup kita Sesuatu yang pasti hadir Perbedaan pandangan Perbedaan sikap Perbedaan fisik Dan perbedaan-perbedaan lainnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan Dari kehidupan kita sehari-hari Begitu pun juga kondisi umat di Korintus Korintus yang adalah sebuah kota pelabuhan Tentu menjadi kota yang ramai Setiap mereka yang tinggal di sana Terdiri dari berbagai latar belakang budaya Suku Pandangan Dan lainnya Hal ini pun Juga mewarnai kehidupan jemaat di Korintus Mana jemaat di Korintus Terdiri dari berbagai latar belakang Suku budaya dan segala sesuatu Dalam sapaannya ini Paulus mengingatkan kepada semua umat di Korintus Agar perbedaan yang ada dalam kehidupan berjemaat Tidak menjadi sesuatu yang melemahkan Melainkan menjadi sesuatu yang menguatkan mereka Membuat oleh karenanya Perbedaan itu harus dipandang Sebagai sesuatu yang Mempersatukan mereka Dan bagaimana caranya Agar perbedaan itu menjadi sesuatu yang menguatkan Dalam ayat yang ke-11 Paulus mengatakan Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah Dalam damai sejata Suatu hal yang Mengingatkan Kepada setiap mereka Agar perbedaan itu Dimaknai secara positif Bukan menjadi sesuatu yang memisahkan Melainkan menjadi sesuatu Yang membuat mereka hidup dalam sejata Karena kesehatian Itulah yang mampu Membuat segala perbedaan Menjadi sesuatu yang memisahkan Sekalipun hidup dalam perbedaan Tetapi Mereka dihima Untuk tetap sehati dan sepikir Serta hidup dalam Damai sejahtera Agar Damai sejahtera Tuhan Menyertai hidup mereka Baik kehidupan pribadi Maupun kehidupan berjumlah Itu pula yang disampaikan Kepada setiap kita Pada kesempatan hari ini Dimana kita diajak Untuk merenungkan Segala perbedaan Yang ada di dalam diri kita Baik kehidupan keluarga Kehidupan bermasyarakat Maupun kehidupan berkerja Hendaknya perbedaan-perbedaan itu Tidak melemahkan kita Untuk tetap bersehati Dan satu pikiran Yaitu untuk memuliakan Nama Tuhan Lewat kehidupan kita Biarlah segala perbedaan yang ada Kita maknai Sebagai sesuatu yang saling menguatkan Dengan tetap kita bersehati Dengan kita tetap Berupaya Semaksimal mungkin Agar perbedaan yang ada bukan Menjadi sesuatu yang memisahkan Melainkan Menjadi sesuatu yang Mempersatukan kita Bukan melemahkan Tetapi menguatkan Karena kita Bisa bersehati Dan sempurna Itulah yang menjadi kunci Agar kehidupan kita Baik kehidupan berkeluarga Baik kehidupan bergerja Maupun Kehidupan kita bermasyarakat Tetap solid Dan nama Tuhan Boleh semakin Menyelidikan Mari kita berhenti Bapak kami bersyukur Berterima kasih Karena pada hari ini Kami diingatkan Agar perbedaan yang Kami alami Dalam kehidupan Tidak menjadi sesuatu yang Melainkan Melainkan Biarlah kami Boleh tetap Bersahati Sepikir Di dalam kehidupan kami Dan biarlah ya Bapak Kami boleh berderap Dengan langkah Yang sama-sama dilakukan Agar kehidupan Pelayanan kami Baik di rumah Masyarakat Maupun di gereja Boleh Semakin memuliakan Namamu saja Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Kami berderap Amin Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih